selamat menikmati suami sampai tahu dengan masalah luukti yang kurang baik, padahal masalah satrul aib itu hukumnya adalah wajib, menutup aib kita itu adalah hukumnya wajib jadi tidak boleh menceritakan aib kita ini, kecuali tujuannya adalah untuk misalnya kita mencari jat untuk membimbing kita bertobat kepada Allah gitu, tapi kalau masalah menceritakan aib untuk sekedar cerita ini hukumnya adalah haram dosa-dosa kita urusan dengan Allah itu sebenarnya sangat dilarang untuk ceritakan kepada siapapun, yang pertama karena urusan, karena sampai dikata oleh nabi tidak akan dosa itu diampuni, jika malamnya dia berdosa, besoknya dia cerita gitu loh, artinya menutup aib karena ini urusan kita dengan Allah, misalnya mohon maaf jika ada seorang yang pernah terjerumus kepada zina, atau mungkin punya masa lalu yang tidak baik lah, pergaulan bebas, mabuk, obat, atau apapun, tidak usah ceritakan kepada siapapun, ya, kecuali kalau memang cerita itu tujuannya adalah untuk mungkin dia tidak tahu bagaimana cara bertobatnya, nah boleh cerita, nah itu pun harus orang amanah, bukan orang sembarangan orang amanah yang bisa memimpin dia untuk bertobat nah termasuk, itu banyak sekali kesalahan seorang istri, menceritakan masa lalunya kepada suami, dengan niat adalah untuk bahasalah kejujuran daripada nanti dengar dari orang lain kalau kita sendiri gak bisa menutup aib kita, bagaimana kita mengingin Allah menutup aib kita, gitu loh nah sekarang suami udah kadung terlanjur untuk berubah, berubah sikap berubah perilaku, maka gimana maka sekarang ya, kita harus sadar ini kesalahan kita, kita yang bikin masalah gitu loh, maka caranya sekarang kita berusaha untuk benar-benar memperbaiki diri, banyak minta maaf, banyak minta ridho, lalu kita tunjukkan perubahan-perubahan baik, usaha kita untuk ibaratnya merubah pandangan suami kepada kita ini ya karena namanya pernah tahu misalnya mungkin suami, orang gak pernah kenal satu perkara yang aneh-aneh gitu gak taunya istrinya punya masa begitu, tentu akan ada gimana ya, akhirnya mungkin dia jadi gak bisa percaya, ah jangan-jangan begitu mungkin, ah ini jadi tidak nyaman maka sekarang istri harus tunjukkan bahwa benar-benar bertobat, benar-benar berubah, bukan hanya dengan masalah urusan ibadah, dengan suami khidmahnya, perhatiannya, cintanya manja, dan sebagainya, ambil hati suami, ambil hati kalau ternyata sekarang, ternyata setelah berusaha, ternyata kok tidak mampu tidak bisa, ya sudah, jangan memaksakan untuk terus bersama, karena kita gak mungkin bersama dengan orang yang mungkin sudah hilang cinta kepada kita paling tidak indahnya hidup itu di saat kita hidup bersama orang yang tidak mencintai kita karena seorang kalau tidak cinta apa yang kita lakukan akan selalu salah kalau orang sudah gak ada cinta di hatinya kepada kita, itu yang kita lakukan akan selalu salah kita baik salah, kita begini salah kita dekat salah, kita jauh salah, pokok selalu salah itu akan menjadikan rumah tangga, itu akan jauh dari keindahan, sekarang mungkin tanya solusi kepada suami, kamu suara karena memang sudah kadung terlanjur tahu, gitu ya, maka ya belak-belakan lah, maksudnya belak-belakan tuh gini tanyakan kepada suami, sekarang inginnya seperti apa, perubahan baik ini menjadi tidak indah kalau seandainya ternyata tidak didukung oleh orang-orang yang terdekat artinya, kalau memang suami sudah tidak mampu lagi untuk bersama, maka ya berpisah mungkin menjadi satu solusi, agar dia mungkin hidup dengan, ya mungkin nanti dia bisa nikah dengan wanita lain yang yang dia tidak ada perasaan gimana dan juga ukti juga bisa memulai hidup baru dan ini jadi suatu pelajaran, kalau ternyata nanti memang ternyata harus terjadi perpisahan maka jantikan pernikahan nanti jangan sampai mengulang kesalahan di pernikahan yang sebelumnya artinya jangan sampai membuka air kita kepada suami kita, bahkan seandainya ada orang punya masa lalu yang buruk ya, lalu setelah itu kalau suaminya maksa untuk cerita, tidak wajib cerita dan haram bahkan bercerita, dan kalau sampai suaminya maksa sampai menyebut, menyumpah misalnya maka bersumpah lah, misalnya dia nyumpahin, benar kamu gak punya masalah untuk pada demi Allah, maka saya ada demi Allah hanya nanti kita bayar kafarahnya dengan puasa berbohong untuk urusan Satrul Aib itu hukumnya wajib ya, jadi itu ukti yang harus dilakukan semoga Allah memberikan kemudahan jalan keluar yang terbaik semoga Allah lembutkan hati suami dan semoga Allah terus memiliki ukti untuk selalu bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang sesungguhnya Allah lembut suami selamat menikmati